Hai hai, selamat datang kembali di channel Cilpa TV Oficial Kabar terbaru hari ini datang dari boyband Strike Kids, yaitu Wo Jin Kabar Wo Jin, keluar dari Strike Kids memang menguncurkan banyak pihak terutama bagi para stay, sebutan fans Strike Kids, mendapatkan berita yang cukup mendadak tersebut Pada Senin, 28 Oktober ini, agensi JYP Entertainment meliris pernyataan mengenai hal tersebut Mereka menjelaskan kalau Wo Jin sudah resmi keluar dari grup dan mengakhiri kontrak Mereka juga meminta maaf kepada fans atas kabar yang kurang menyenangkan tersebut Namun, bagaimana reaksi dari penggemar saat mendengar kabar tersebut? Yang pertama, reaksi Fan Saat mendengar kabar Wo Jin keluar dari Strike Kids, tentunya Fan terkejut dan begitu menyayangkan Namun, mereka tetap menunjukkan dukungan mereka untuk Idol tersebut Apapun alasannya, itu mungkin yang terbaik untuknya Namun, ini berita yang mendadak Stay akan membutuhkan waktu lama untuk menerima Let's be trong dan dukung dia serta timnya, ungkap salah satu fan Kim Wo Jin, kamu telah melakukan yang terbaik Kamu memberi kami segalanya dan terus berusaha untuk keras untuk kita Aku harap kamu merawat diri dengan baik Jangan berasa bersalah untuk mengutamakan diri sendiri Aku dan Stay akan selalu mencintaimu, tutur penggemar yang lain 2. Trending dipenuhi dukungan fans Nama Wo Jin memang langsung menjadi trending Namun, kebanyakan berisikan dukungan dari para fans atas keputusan dari Wo Jin tersebut Tetaplah kuat, Wo Jin, santai saja Terima kasih untuk segala yang telah kamu lakukan Kami sangat mencintaimu dan berharap kamu memiliki perjalanan yang aman Tulis fan, dihiasi dengan tagar Thank you, Wo Jin Prioritas pertama untuk Wo Jin adalah kesehatan Keamanan dan kondisi baik Itu hal yang paling penting untuknya Dan kita harus berharap yang terbaik Aku sangat bingung, namun aku berharap kalau dia baik-baik saja Begitu pula dengan member sedikit lainnya Pungkas fan yang lain 3. Mini album ditunda Seperti yang kita ketahui Sebelumnya, kabar tersebut muncul Strykit akan meliris mini album Leventer pada tanggal 25 November Namun, dari penjelasan GUP Entertainment Pelirisan tersebut akan ditunda sampai tanggal 9 Desember Strykit sendiri sepertinya akan melanjutkan karir dengan 8 member Agensi pun mengharapkan fans tetap memberikan dukungan kepada kedua pihak So, bagaimana pendapat kalian soal keluarnya Wo Jin dari Strykit? Kilovers, silahkan komen di bawah ini Dan jangan lupa di subscribe channel ini Supaya channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi Supaya teman-teman mendapatkan video-video yang sudah terupdate Terima kasih Kepada teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih